Intro Bismillahirrahmanirrahim Salallahu ala muhammad Salallahu ala muhammad Salallahu ala muhammad Mari bersolawat sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel Emi Yulianti Alhamdulillah jumpa lagi dengan mami, mama Emi Seorang ibu rumah tangga dengan enam orang anak Dan si kembar sudah berada di syurganya Allah Amin Hai mams, hai bunda dan teman-teman semuanya Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat Panjang umur Dimudahkan segala urusannya Dilancarkan rejekinya Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan Yang sedang sulit semoga dimudahkan Dan yang sedang menuntut ilmu Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat Yang belum memiliki keturunan Semoga Allah ijabah segala doa-doanya Amin, amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah mami bisa jumpa kembali Dan membuat video budgeting Untuk bulan Oktober dan juga November Mohon maaf sekali lagi ya teman-teman Mami baru bisa upload video kembali Karena kesibukan mami sebagai seorang ibu rumah tangga Ibu rumah tangga produktif dari rumah Nah disini mami mau sharing tentang budgeting Oktober dan juga November 2023 di keluarga mami Nah disini sebelumnya mami jelaskan Bahwa mami terdiri dari 5 orang dewasa Dan 1 batita Bayi berusia 18 bulan Nah untuk keuangan Di dalam rumah tangga masing-masing Memiliki kebutuhan dan kewajiban Yang berbeda-beda Jadi tidak bisa disamaratakan ya teman-teman Jadi disini mami gabungkan saja Untuk budgeting bulan Oktober dan juga budgeting bulan November Nah kebutuhannya agak sama Tapi ada sedikit yang berbeda Nah disini untuk budgeting Oktober 2023 Ada kewajiban dan juga kebutuhan Kemudian untuk budgeting November juga sama Ada kewajiban dan juga kebutuhan Nah mohon maaf sekali lagi ya teman-teman Ternyata ini pencahayaannya kurang maksimal Untuk tulisannya tidak terlalu terlihat ya teman-teman Semoga teman-teman bisa mendengarkan dari suara mami Untuk budgeting bulan Oktober di keluarga mami Ada BBJS yang biasanya 220 ribu rupiah Alhamdulillah kita ada potongan atau subsidi menjadi 175 ribu rupiah Kemudian untuk listrik 150 ribu rupiah Untuk PDAM atau air pansimas 50 ribu rupiah Untuk wifi disini mami baru pasang wifi lagi ya Ini wifi di desa sudah mengadakan wifi untuk masyarakat Pemasangannya hanya 150 ribu rupiah Dan setiap bulannya 150 ribu Jadi untuk bulan Oktober ada pengeluaran untuk pemasangan wifi dan juga pembayaran wifi sebesar 300 ribu rupiah Kemudian untuk dana pendidikan 3 orang anak mami Ada yang kuliah SMA dan juga SMP Disini 500 ribu rupiah Kemudian total untuk kewajiban 1.175.000 rupiah Alhamdulillah Nah kemudian setelah masuk ke kewajiban kita masuk lagi ke kebutuhan Untuk kebutuhan di keluarga mami ada beras, gas, sabun, lauk, sayur Anak 1, 2, 3, 4, BBM Rewat untuk keluarga yaitu makan-makan setiap minggu habis gajian Kemudian ada dana jaga-jaga juga Nah disini untuk beras dan juga gas 450 ribu rupiah Kemudian sabun dan lain-lain 200 ribu rupiah Untuk lauk dan sayur 1.500.000 rupiah Untuk anak pertama Anak kedua, ketiga dan juga keempat Totalnya 2.800.000 rupiah Anak pertama kuliah 1 minggu 4 kali 200 ribu rupiah Kemudian anak yang kedua SMA 100 ribu Anak yang ketiga SMP 100 ribu Itu tiap minggunya Kemudian untuk anak keempat Disini baby ravan minum susu formula Dan juga menggunakan diapes ya Bunda-bunda dan teman-teman semuanya Jadi 300 ribu setiap minggunya Kemudian untuk BBM Tiga motor 600 ribu rupiah Lewat keluarga 400 ribu rupiah Dana jaga-jaga 200 ribu rupiah Nah disinilah semua kebutuhan Untuk rumah tangga mami Sudah mami jelaskan satu persatu secara detail Kemudian total untuk kebutuhan Untuk kebutuhan di bulan Oktober 6.150.000 rupiah Dan untuk kewajibannya 1.175.000 rupiah Total pengeluaran untuk kewajiban dan juga kebutuhan Sebesar 7.325.000 rupiah Alhamdulillah Barakallah Nah buat bunda-bunda dan teman-teman semuanya Mami mau mengucapkan terima kasih Atas support dan juga dukungannya Dengan cara like, komen, positif, subscribe, share Dan menyalakan lonceng notifikasi Semoga kita bisa sukses berjamaah Amin Dan buat teman-teman yang baru saja Menemukan channel Emi Yuliantri Jika berkenan mohon dukungannya Dengan cara like, komen, positif, subscribe, share Dan menyalakan lonceng notifikasi Jadi jika mami upload video Teman-teman bisa menonton kembali Salam kenal, salam silaturahmi Aku Emi Yuliantri Seorang ibu rumah tangga Berasal dari kota Wonosobo, Jawa Tengah Salam kenal, salam silaturahmi Semoga kita bisa Menjalin silaturahmi Dan bisa sukses berjamaah Amin, amin Yarobal Alamin Jangan lupa tinggalkan komentar teman-teman Agar mami bisa mengunjungi balik Ke channelnya teman-teman Terima kasih Selanjutnya untuk budgeting Bulan November 2023 Nah buat bunda-bunda Sudah budgeting belum nih Untuk bulan November 2023 Yuk yang belum mulai budgeting Kita belajar bersama-sama ya Nah mohon maaf Apabila untuk video dan Dabbing mami ini lebih cepat Dabbingnya daripada penulisannya ya Teman-teman Yang penting teman-teman Bisa menyimak budgeting mami Dengan suara mami Karena tulisannya Tidak terlalu terlihat ya Teman-teman Mami terus memperbaiki Dan belajar Lebih baik lagi Mohon dukungannya terus ya Teman-teman Nah disini Untuk budgeting bulan November Kewajiban Ada BBJS Sebesar 175.000 Rupiah Kemudian listriknya Disini Mami sudah isi Pulsa listrik Sebesar 100.000 Nah kebetulan Mami ini ada poin Belanja di minimarket Alhamdulillah Dapat pulsa listrik 100.000 Rupiah Alhamdulillah ya Bunda-bunda Rezeki tak terduga Nah kemudian Untuk PDAM 50.000 Untuk Wifi 150.000 Untuk pendidikan 500.000 Nah untuk kewajiban 975.000 Kemudian Untuk kebutuhan Disini Masih sama Beras dan gas 450.000 Sabun Dan lain-lain 200.000 Kemudian Lauk dan sayur 1.500.000 Untuk anak Ke satu Kedua Ketiga Dan keempat Masih sama Di 2.800.000 Nah kemudian Untuk BBM 600.000 Untuk makan-makan Atau rewat keluarga 400.000 Rupiah Nah disini Ada dana jaga-jaga Mami anggarkan 300.000 Rupiah Karena di hari Sabtu nanti Sudah ada Undangan Untuk pergi Kondangan ya Ketempat sodara Jadi disini Dana jaga-jaganya Sudah Mami anggarkan Sersar 300.000 Rupiah Nah Total Untuk kebutuhan Di bulan November 6.250.000 Rupiah Alhamdulillah Di bulan November Untuk kewajiban Sebesar 975.000 Rupiah Kemudian Untuk kebutuhan 6.250.000 Rupiah Nah disini Total Untuk keseluruhan Kewajiban Dan juga kebutuhan Sebesar 7.225.000 Rupiah Selisihnya Tidak terlalu Banyak juga Untuk bulan November Dan juga Oktober ya Teman-teman Jadi Tadi Untuk bulan Oktober Ada 7.325.000 Rupiah Kemudian Untuk bulan November 7.225.000 Rupiah Nah disini Yang membedakan Ini Bulan Oktober Ada Pemasangan Wifi Sebesar 150.000 Rupiah Kemudian Di listrik Untuk bulan Oktober 150.000 Dan untuk Bulan November 100.000 Tapi ini Karena bulan November Ini Belum masuk Ketahap Selanjutnya Jadi listriknya Baru Mami isi 100.000 Kalau ada kurangnya Nanti bisa Diambilkan Dari dana Jaga-jaga Nah Alhamdulillah Kemudian Untuk lewat Tetap sama Dan disini Dana jaga-jaganya Yang berbeda Di bulan Oktober Menghabiskan 200.000 Rupiah Kemudian Dana jaga-jaga Di bulan November Ada 300.000 Rupiah Nah bedanya Hanya disitu ya Untuk kebutuhan Dan juga Kewajiban Sama Semuanya Pengeluarannya Hampir sama Setiap bulannya Nah Buat teman-teman Bagaimana nih Untuk budgetingnya Masih aman kan Semoga kita Terus bisa belajar ya Teman-teman Memperbaiki Agar Keuangan kita Bisa Stabil Setiap bulannya Nah Sampai disini dulu Video dari Mami Ada salah dan kurangnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya